Masukan buat anak muda kita kan, ya memang harus memulai. Gak usah menunggu yang harus sempurna dulu, perfect. Begitu kan, mulai aja, jalan aja dulu. Terus merantau, itu penting sekali. Penting sekali, banyak hal-hal yang bakalan kita bisa temukan kalau kita merantau. Siun turuki bulunya natin kokona, bagun turuki kuguncir kiguliku kuali talangan natualia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Harian Rakyat Sosal bertemu lagi bersama saya Nita dalam podcast Harian Rakyat Sosal. Menjadi pengusaha muda tentu adalah salah satu hal yang tidak mudah untuk dijalankan, teman-teman. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber yang sekarang lagi menggeluti bisnis budidaya ikan nila. Tapi menariknya lagi, beliau ini adalah salah satu mantan pemain sinetron ibu kota. Seperti apa beliau telah hadir bersama kita di sini? Ada kakak Awi Mahmud bin Yahya atau lebih akrab di sapa Daeng Awi? Selamat datang nih Daeng Awi di podcast Harian Rakyat Sosal. Ya, selamat datang. Terima kasih juga saya ucapkan buat Rakyat Sosal. Nah, mau dipanggil. Sudah dipanggil untuk hadir di acara yang terima kasih. Ya, jadi wajib ini teman-teman kita panggil Daeng Awi karena kisahnya itu bakalan menginspirasi teman-teman Harian Rakyat Sosal. Jadi, jangan sampai nih teman-teman di skip video ini. Ya, karena kita bakalan pastinya mengambil banyak manfaat mendengar cerita-cerita dari beliau. Nah, yang pertama, tapi sebelum itu mungkin kita mau tahu dulu nih, kesibukannya sekarang akhir-akhir ini seperti apa saja nih Daeng Awi ya? Kesibukan, ya. Kalau kesibukan, ya Alhamdulillah saya sekarang lagi bikin budidaya ikan. Budidaya, ya. Budidaya ikan nila ini. Karena kenapa itu, kenapa bisa sampai budidaya ikan nila? Tadinya kan masih banyak budidaya-budidaya yang lain. Kenapa harus budidaya ikan nila? Karena, jadi, saya waktu memulai ini kan waktu masih kondisi pandemi. Oh, pandemi. Ya, berarti 2021 ya. Oh, 2021. Ya, masih kondisi pandemi kan, masih pada waktu itu. Nah, kondisi itu kan kita di kemarin itu kan waktu ikuti protokol kesehatan itu nggak boleh keluar rumah. Nah, dibatasilah mobilitas di luar rumah itu kan dibatasi oleh hukum COVID kan. Nah, dari rumah, bete juga kan kita tinggal di rumah pada waktu itu kan. Makanya, saya teringat dulu saya pernah syuting di daerah Bogor. Tepatnya di daerah Megamendung. Oke. Nah, di situ saya syuting. Nah, di sepanjang lokasi syuting itu, saya lihat orang, masyarakat sana itu budidaya ikan nila. Oh. Budidaya ikan nila dengan, apa ya, saya lihat gembira, begitu senang. Nah, saya lihat orang-orang di sana bikin. Nah, pas waktu, pas pandemi ini, baru muncul itu kewaktu sebanyak di rumah kan. Iya. Karena kebanyakan di rumah dilarang keluar. Kan bingung juga kita kan waktu itu karena serba salah. Kita mau keluar di Uber-Uber untuk suruh masuk ke rumah, ya kan. Saya di dalam rumah, disuruh keluar sama istri keluar, pergi cari nafkah. Jadi, serba salah saya waktu itu. Makanya, daripada saya bikin hal-hal yang tidak bermanfaat kan, nah muncullah baru itu. Jadi, biasanya itu, iya, jadi biasanya usaha itu muncul secara tiba-tiba. Tiba-tiba, iya, betul. Minimalisir itu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, betul-betul itu, nah, saya bikin merek itu. Kebetulan, di pekarangan rumah itu kan adalah bisa dipakai buat usaha-usaha. Akhirnya, saya bikin kolam di situ, kolam ikan. Tadinya kecil-kecil, modalnya juga kan, ada modal juga kita mau bikin. Dan ada pemasukan waktu itu kan, susah kita juga waktu itu. Ya udah, saya bikin kolam beberapa kolam dulu. Dari situ, saya bikin kolam, ada empat kalau tidak salah waktu itu. Awalnya empat? Awalnya empat kolam saya bikin di pekarangan rumah. Dari situ ada hasilnya, dari ada hasilnya, ya diambil sama istri hasilnya. Saya tidak ada apa-apa-apa. Ya kan, semua demi istri. Tapi sebenarnya saya cuma modus sih sebenarnya. Modus? Ya modus. Supaya janganlah ada bentuk-bentuk itu kan, karena, tahu lah toh, usia-usia yang kayak saya begini, usia pernikahan 10 tahun kan, artinya udah mau memasuki jalur-jalur, gak salah. Bisa, jangan-jangan bentuk-bentuk itu, gak bisa terhindarkan kan. Akhirnya saya bikin. Dari situ, alhamdulillah, ada penghasilannya, saya bikin lagi. Oh, ditambah-tambah lagi. Ya, ditambah-tambah lagi. Ya, kayak begitu. Oke, jadi awalnya dari COVID ya. Jadi ini salah satu bisnis yang berhasil, teman-teman, akibat COVID. Keresahan dari COVID. Keresahan. Nah, sebelum itu nih, Dengawi, kita mau flashback dulu ke yang Dengawi juga sempat katakan tadi, yang waktu syuting juga. Nah, berarti ini teman-teman ya, Dengawi itu salah satu pemain sinetron juga di beberapa FTV dan sinetron. Sinetron Jakarta, ibu kota, teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih, kita flashback dulu nih, Dengawi, ke sana apa-apa saja nih sinetron-sinetron yang pernah Dengawi ikut berperan di dalamnya? Ya, kalau sinetron itu kayak FTV-FTV ya. Mereka mau FTV-FTV. FTV-FTV. Alhamdulillah. Terus antara yang biasa stripping, yang stripping itu kayak di sinetron Kun Anta. Ah ya, Kun Anta ya, pasti tidak ada lagi yang tidak kenal. Sebenarnya kalau bicara tentang sinetron, kalau ditanya, kenapa bisa? Karena kan teman-teman bertanya, kenapa bisa main sinetron? Padahal Anta ini kan bukan pemain sinetron. Saya ini pedagang. Oh, pedagang? Iya, saya pedagang di Tanjung Priuk. Oh, oke. Kalau bukan dagangnya di Tanjung Priuk, saya dagangnya di daerah Tanabang. Hmm, oke. Jadi kalau ditanya, saya juga kagak tahu kenapa bisa masuk ke dunia ini. Iya. Nah, awalnya itu tahun, saya ke Jakarta itu tahun 2007 kalau nggak salah. 2007? 2007. Di situ saya usaha dan macam-macam lah di situ. Nah, kalau main sinetronnya itu 2018. Oh, baru ya? Jadi awal pertemuannya juga itu, apa ya. Ikut casting? Tidak, tidak. Pertemuannya saya awalnya itu, saya ketemu sama aktor-aktor legend Indonesia. Kayak Wan Abud, Om Toro Marge, Bunda Dorcega Malama, Mbak Wan Nisar. Dari situ, saya ketemu sama beliau. Nah, dari pertemuan itu, saya akrab lah. Karena ketemunya juga nggak disengaja. Nggak disengaja? Ketemunya juga di warung kopi. Dia lagi ngopi, saya juga kebetulan ngopi, akhirnya kenalan di situ kan. Nah, dari situ saya diajakin. Oh, langsung diajak? Iya, dua hari kemudian lah setelah habis minum kopi. Tapi setelah kita minum kopi sebenarnya, saya berterima kasih karena kopi saya itu dibayarin sama beliau. Bukan saya yang bayar. Nah, tadinya saya mau berterima kasihnya di situ. Ternyata saya digiring ke, bukan giringin pemain band ya, maksudnya diajakin maksudnya. Saya diajakin main. Tadinya awannya saya nggak tahu. Bila itu main sinetron. Atau bagaimana. Yang datang-datang aja diajakin. Yang datang ke sini. Ana Sherlock ya. Om Toro Margen. Ya udah om, Ana datang. Saya ikutin Sherlock. Tiba-tiba sampai di lokasi gitu kan, di puncak. Saya lihat, kok banyak kamera, banyak lampu gitu kan. Orang pada cakep-cakep, cantik-cantik kan. Dibdakin. Ini acara apa? Saya kira yang tadi. Yang ada di kepala aku itu acara kawinan. Tadinya, beneran. Saya nggak tahu. Ini acara orang bikin sinetron. Tidak tahu. Ya udah, saya datang. Saya lihat om Toro Margen. Om Toro Margen. Ana udah di TKP. Udah sampai. Oh ya udah, ente turun deh. Jalan, Ana masuk. Orang pada tepuk tangan. Nah, ini dia. Kita udah datang. Yang kita tunggu-tunggu udah datang kan. Aduh, ganti kostum. Ganti kostum. Saya bilang, acara apa om? Udah. Nanti, wikong-ngong mau begini. Dikasih, teks naskahnya. Skripnya kan, ente mau begini deh. Nanti, ente gaya terserah. Dikaya inti mau bagaimana. Terus, baju aja udah dikostum. Diganti, diganti. Ada yang bedakin. Ada yang ganti-ganti. Saya bilang, dalam hati, kayaknya acara apa? Lagi begini-begini kan. Saya kira, saya mau dikerjain kan. Aduh, kayaknya saya bakalan dihabisi ini malam. Mau dikerjain kan. Akhirnya, berjalan aja. Saya ikutin apa instruksinya kan. Kalau gugup. Bukan mau gugup lagi saya. Saya mau pinsan saya. Tidak taunya kan kondisi bagaimana. Apa mau dibikin kan. Karena bekal tidak ada. Saya buka juga dari orang teater. Jadi, tidak ngerti lah sama sekali. Akhirnya jalan seiring aja. Sudah, saya ingat itu. Jam 9 malam, saya sampai di sana. Selesai-selesai jam 5 subuh. Jam 5 subuh, kita pamitan dengan segala macam kejadian-kejadian. Jam 5 subuh, saya balik di rumah sampai di rumah. Dua hari kemudian, nanti ditelepon. Ditelepon lagi? Ditelepon. Wih, ente, nyalain TV deh. Sudah. Lihat apaan lagi TV. Mau dinyalain. Saya buka. Kok gambar-gambar ini yang saya lihat di TV kan. Kok ini tidak asing. Saya lihat kayak dua hari yang lalu. Kejadiannya kan orang-orangnya. Saya lihat juga saya di situ. Muncul juga kan. Wih, keren juga ternyata. Saya pikir di situ lumayan lah. Ada mainan baru lagi didapatkan. Ada tambahan-tambahan kan. Dari situ, Alhamdulillah. Adalah panggilan-panggilan berikut-berikutnya. Berarti awalnya ini, Dengawi ini salah satu pemain sinetron itu yang tidak perlu lewat casting. Setelahnya. Setelahnya baru casting di beberapa sinetron. Saksian TV ya. Tapi awalnya itu langsung gitu. Tiba-tiba. Iya, langsung tiba-tiba. Jadi, supaya pulang begitu. Kayak digebukin kan saya. Karena kan tidak tahu apa-apa. Jadi, dipaksa untuk konsentrasi. Berpikir. Harus tenang. Harus berikan. Yang harus tampil secara profesional kan. Setelah kejadian itu. Bengkak-bengkak saya punya badan. Kayak kaget tuh. Tiba-tiba kaget begitu. Disuruh lagi. Tapi, tidak apa-apalah itu pengalaman. Karena, saya teringat kata Sultan Sarir. Sultan Sarir pernah bilang. Hidup yang tidak dipertaruhkan. Tidak layak untuk dimenangkan. Jadi, udah all in aja. Ikuti. Ya kan? Mengalir. Nah, mungkin juga ada juga. Sering saya bawa selama saya di Jakarta itu. Ada falsafah. Orang-orang kita selalu bilang kan. Dalam bahasa Makassarnya itu. Nah, artinya kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Sekali layar terkembang. Pantang biduk kembali ke pantai. Lebih baik kita tenggelam daripada pulang. Nah, kejadiannya ke mana nih? Saya sudah tak kandang pasak. Ada, Mak. Di Bogor. Tiga jam perjalanan. Dari Tanjung Priuk ke sana. Tiga jam. Terus pulang. Tidak dapat apa-apa. Kan rugi, Kak. Iya, betul. Jadi, yaudah. Kandang pasak namanya. Kandang pasak. Kandang pasak. Dan, ini main sinetron itu berapa lama, Kak? Sampai akhirnya maksudnya memutuskan untuk kembali ke Makassar. Awal 2018. Saya di sini. 2021. Oh, 2018. Jadi, sekitar 3-4 tahunan. 3-4 tahunan. Iya. Jadi, 3-4 tahunan teman-temannya Dengawi ini ada di dunia hiburan atau dunia entertainment. Entertainment. Tempat-tempatnya para posor-posor tanah air, teman-teman. Nah, kalau Dengawi sendiri, bagaimana respon keluarga ini? Melihat Dengawi ada di TV gitu. Yang tiba-tiba seperti yang Dengawi tadi katakan bahwa berdagang gitu. Tapi, tiba-tiba ada di TV. Bagaimana respon dari keluarganya? Kalau keluarga sendiri, saya kan tidak pernah tanya. Kalau saya di Jakarta, saya tidak pernah tanya-tanya. Saya punya keluarga. Jadi, kejadiannya itu. Yang tahu saya main sinetron itu, anak saya. Oh, anak. Jadi, itu anak saya. Saya kan selalu kalau mau keluar itu, istriku taunya itu saya pikir kerja di dagang di Tanjung Priyo atau di Tanabang. Nah, pada waktu itu, ini saya punya anak. Dia tiap malam setelah sinetron yang saya main itu kan diputarnya setelah salat maghrib. Nah, itu dia selalu nonton. Dia nonton hari pertama. Dia tanya uminya. Umi, umi kayaknya ada baku di televisi. Dia main sinetron. Uminya bilang, ah tidak, anak. Itu abangmu lagi dagang. Ada bekerja di tempat kerjanya. Uminya anda percaya. Saya juga anda pernah tanya istri. Saya bilang, saya main sinetron. Nah, hari kedua, dia nonton lagi karena sinetronnya kan continuity kan. So, tiap sore. Tiap hari ya, dari Senin sampai Jumat waktu itu sinetronnya. Besoknya dia nonton lagi. Dia tanya, umi kayaknya abang aku ada di TV. Ah, tidak mungkin. Abang ada di TV. Dia pergi berdagang. Dia berdagang. Nah, pas dari situ, setelah besoknya dia nonton lagi, mungkin istriku penasaran. Kenapa dia bilang selalu ada abangnya di televisi. Tuh, akhirnya dia nontonin. Benar. Dia telpon. Dia panggil yang. Saya sayang kan. Iya. Iya. Ini kita dagang apa? Main sinetron apa? Saya bilang, iya, dagang sambil main sinetron. Dagang sambil main sinetron. Iya, karena di Jakarta kan kita harus pandai-pandai lah. Kita semua harus dibanfaatin waktu bisa menghasilkan. Makanya kalau orang sekarang nanya, ente dagang apa, Wi? Saya bilang, palu gak ada. Palu gak ada? Iya. Palu cari gue ada. Ada semua saya jual. Mulai dari baut-baut. Semuanya bisa semua. Semuanya bisa. Saya bisa sediain. Kayak begitu. Oke. Jadi pertama itu keluarga tidak tahu ya. Bahkan karena Dekawi sender itu tidak. Pokoknya intinya keluar rumah pergi kerja gitu. Tidak bilang, oh saya ini mau pergi main sinetron. Dan ini yang kalau boleh tahu juga, untuk dagangannya sendiri ini di Jakarta, seperti yang Dengawi tadi katakan, apapun ada atau fokus gitu ke satu dagangan atau seperti apa? Kalau dagang, saya awalnya itu dagang. Saya ceritain ya, awalnya kenapa ya? Boleh, silahkan langsung. Jadi 2007, 2007 itu saya hijrah dari Makassar ke Jakarta. Naik itu, naik kapal air. Kambuna masih ada gak? Kambuna kalau gak salah itu. Pokoknya kapalnya, saya lupa lah nama kapalnya apa. Yang jelas kapal air. Kayak kapal ferry begitu? Iya, kapal ferry. Nah, dari situ turun di Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk, boleh lah di situ muncul. Kan kita gak ada keluarga, gak punya teman. Artinya tempat tidak ada lah. Artinya berusaha sendiri lah. Walaupun ada keluarga, ya gak seenaknya aja. Kita mau ini kan, harus berusaha sendiri lah. Saya sama teman-teman waktu itu, kontrak. Nyewa tempat sama berapa orang kita sewa kontrak. Ya, tinggal lah kita di situ. Digang-gang, masuk gang-gang. Pokoknya gitu lah. Dari situ saya belajar. Awalnya saya gak dagang dulu, saya jalan. Lihat Jakarta gimana. Karena Jakarta kan luas sekali ternyata. Saya lihat. Ini tempat tidak pernah sepi. Luasnya subhanallah ini besar sekali. Kalau kita tidak kerja, bisa mati kita di sini. Nah, akhirnya teman-teman semua dapat kerja. Teman-teman ini kasihan sama saya. Karena tidak ada saya kerja. Hampir lima bulan lah selama saya datang. Sampai lima bulan ke depan. Saya gak dapat kerjaan. Gak dapat kegiatan penghasilan juga. Tidak ada. Nah, teman-teman saya itu, sudah mulai ada yang kerja. Ada yang masuk di perusahaan-perusahaan apa lah. Kerja di situ. Nah, ini teman kasihan sama saya. Kasian kuih sama kau kok. Dari kerjamu gitu. Dari kerjamu ini. Jauh-jauh dari kampung. Istilahnya apa sih kalau hijrah gitu. Sompok, merantau gitu. Merantau. Ya, merantau. Kok gak dapat penghasilan kan. Malah saya bilang, saya lebih kasihan sama kau. Karena kenapa, bayangkan waktu kita di Makassar dulu, kita kumpul main domi, bercanda. Bicara sampai subuh kita itu. Bercanda, main-main. Nanti bangun-bangun jam tiga sore. Artinya dinikmati. Benar masa muda waktu itu kan. Nah, tiba-tiba ente masuk kerja. Di Jakarta dia kerja itu. Belum subuh, ente harus mandi. Belum subuh. Iya, belum mandi karena kamar mandi cuma satu ya. Mau pake beberapa orang. Ya kan, belum lagi transportasi yang kesana. Jauh lagi. Iya, macet. Nah, itu dia yang kasihan sama saya, tidak ada kerja. Saya kasihan sama dia. Ini gimana apa, enggak gila apa gitu. Ente ini kan. Dikerjain. Iya, waduh. Akhirnya saya pergi ke daerah. Saya dapat inspirasi itu di daerah Kampung Melayu. Di daerah Kampung Melayu itu saya lihat ada orang bikin acara. Nah, majelis begitu, sikir. Majelis sikir dipinggir di jalan. Jadi jalanan itu ditutup. Itu bisa, kalau saya prediksi orang yang duduk di pinggir di tengah jalan itu mungkin ada sekitar 15.000 orang. Iya, yang tidak kita dapat, kita punya di kampung. Tahu, di kampung itu tidak ada sampai 15.000 orang sampai di jalanan. Sikir apa, jadi jarang artinya adalah paling kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kalau di sana hampir tiap hari ada kegiatan begitu. Cuma tempatnya aja beda-beda. Kayak di Kampung Melayu, di daerah Petamburan, di daerah Pasar Minggu, daerah Tebet. Maksudnya tempatnya, lokasinya berubah-berubah. Tapi hampir tiap hari waktu itu kejadiannya. Nah, muncul lah otak dagang. Otak dagang saya. Nah, sebetulan dulu waktu saya kuliah kan saya punya motor. Waktu saya masih kuliah itu. Nah, saya telepon, saya punya ibu. Saya telepon, saya kalau ibu, saya panggil Indok. Saya panggil Indok. Masih ada kan saya punya motor? Bila, oh iya, masih ada. Nah, udah, ente, jualkan mak itu, Indok, motorku. Nah, kebetulan dekat rumah itu ada kan kelar motor di situ. Nah, udah lah, sudah bisa jual, aku 6 juta. Ya, sudah, kirimin saya 5 juta, kita ambil 1 juta, Indok. Saya bilang, Indok, jangan Minan, enggak apa-apa. Saya bilang, enggak apa-apa, buat kita, doakan, Kak, saya mau dagang. Oh, ya sudah, saya dikirimin, itu uang 5 juta, saya pergi ke Tanah Bank. Saya jual, saya beli, saya beli baju koko, baju-baju gamis, gitu. Saya ingat itu harganya dulu sekitar 14 ribu lah, satu biji, satu lembar. Waktu tahun ini 2007 itu, 14 ribu. Nah, setelah itu saya dagang, nih, saya gelar tikar. Oh, ya, majelis-majelis ilmu itu. Iya, di majelis itu, ada miacara. Begitu saya datang, jual. Saya jual obral, baju koko, 100 ribu tiga. Ya, untungnya berapa itu? Satunya saja, enggak cukup, 20 ribu. 15 ribu lah, satu biji, satu lembar. Buat cuci gudang. Jadi, kalau ada yang mau beli, ada yang nawar, saya langsung aja walak dalin. Karena gue pikir, kamu mau tawar berapa, terserah. Tetap, karena untungnya kan banyak, kan. Nah, Alhamdulillah lah, dari situ penghasilan, jalan, mulai berkembang. Akhirnya saya bisa mempekerjakan orang. Oh, sampai punya karyawan. Alhamdulillah. Jadi, selama itu, kalau ada orang bilang, saya enggak mau beli baju sama kau, wik. Saya bilang, enggak apa-apa. Enggak usah beli baju sama saya. Tapi dia belinya di tempat yang lain. Ternyata di tempat yang lain itu punya karyawannya. Karyawannya gitu, ternyata. Jadi, sepanjang pukul ujung itu, anak-anak saya kasih kerja, setelah beberapa tahun. Saya kasihkan peluang, Alhamdulillah, dari situ. Ya, itulah. Artinya juga, ada suka dukanya. Nah, di samping saya jualan kayak begitu. Jualan yang di pinggir jalan. Saya juga sistem, jadi tahun 2007 itu, saya sudah sistem COD juga. Oh, COD juga. Iya, jadi bukan kayak, sekarang kan sistem COD ada kan. Nah, 2007 saya sudah. COD. Sistem COD. Jadi, saya malah door to door waktu itu. Jadi, saya bawa ke rumah. Saya tawarin ke rumah-rumah warga. Jadi, kayak di Tanah Abang itu, saya beli baju bermacam-macam begitu kan. Saya juga beli kadang di tempat-tempat di ASMK ada juga. Di ASMK itu, di pasar di sana. Jalan ke rumah-rumah? Iya, jadi saya beli produk-produk begitu. Kalau saya jual-jual ke rumah. Oke, jadi tidak lagi menetap di satu tempat ya. Tapi door to door. Door to door. Makanya, pas saya lihat anakku sekarang, anakku kemana yang tanya, Abang, saya mau COD begini-begini. Saya bilang, ini sistem COD anak. Saya dari dulu, saya kerja yang begini. Saya datangin langsung kan. Nah, sebenarnya suka dukanya adalah banyak lah. Salah satunya itu, dalam dagang itu, sebenarnya, makanya itu kalau pekerjaan, kita harus cintai dulu lah. Oh, ya. Cintai dulu. Kita harus enjoy. Kita harus nyaman dengan kondisinya. Karena aku pikir, saya juga terkandang pas. Saya juga, kenapa saya mau di kampungnya, orang mau gengsi-gengsian. Malas-malasan. Kalau aku pikir, nah, orang kenalkan juga di Jakarta, waktu itu, tahun 2007. Saya tidak ada yang kenal di sana. Saya ke sana, tidak ada. Tidak ada juga teman-teman. Berarti tidak. Beda lah kalau di Makassar, banyak teman kan. Iya, banyak teman. Kalau di sana, enggak. Nah, salah satunya yang kejadian lucu, menurut saya, saya kan waktu itu COD. Jadi, saya bawa barang, saya tawarin ke rumah-rumah. Nah, istilahnya apa sih? Kalau yang begitu-begitu, saya elas lah, ya. Iya, saya elas. Saya elas, ya. Saya elas, ya. Yang datang ke rumah orang, tawarin barangnya. Tapi saya caranya modern. Jadi, waktu itu, saya mau datangin ke rumahnya orang. Itu kan di sana itu, yang saya mau datangin rumahnya, waktu saya mau datang, belum masuk di rumahnya, belum sampai rumahnya, dia sudah tolak saya. Enggak, enggak, enggak. Saya enggak mau beli. Saya enggak mau beli. Saya bilang, saya juga enggak kehabisan akal. Saya bilang, saya ini tidak mau dagang. Saya datang ke sini, mau kasih ibu hadiah. Loh, kenapa bisa? Iya. Kalau ibu bisa jawab pertanyaan saya, saya kasih ibu hadiah. Wah, akhirnya dia panggil, keluarganya, mbak Habe, suaminya, apa-apa, Mbak, ini ada orang mau datang, ngasih kita hadiah ini. Nah, pertanyaannya apa? Saya bilang, pertanyaan yang gampang. Apa? Ibu cukup tunjukin saya, di mana rumahnya Pak RT. Wah, kalau perkara rumah Pak RT, gampang. Itu tidak terus ditunjukin. Kalau cuma jawab, Pak RT di situ tuh rumahnya. nanti terus dapat belok kiri dekat kos ronda. Nah, Pak RT rumahnya di situ, yang ada peluang manganya. Nah, karena ibu jawabnya benar, saya kasih ibu hadiah. Saya kasih. Nah, ini hadiah. Ibu tidak perlu bayar. Terus, ibu cukup bayar biaya ongkos kirimnya. Tadinya harganya ini barang nih, sampahnya saya jual nih, 35 ribu. Ya kan? Nah, ibu cukup bayar 20 ribu aja. Apanya? Dia harus bisa bayar. Ongkos kirimnya. Padahal sama aja, ibu beli barangnya. Jadi, meskipun tidak mau ya teman-teman, pakai taktik begitu. Paketrik. Jangan langsung patah semangat. Tiba-tiba kita mau nawarin barang, orang sudah mau duluan. Kita jangan langsung baperan duluan. kan harus cari trik yang lain. Jadi, planning A tidak berhasil, pakai planning B. Jadi, jangan satu planning saja, satu rencana saja. Jangan ya, Kang Awi, harus ada plan B-nya, plan C-nya bahkan. Supaya kalau plan yang A-nya tidak jalan, bisa lanjut ke plan B. Iya, karena kalau tidak begitu, tidak makan, kita dibikin. Kalau tidak jualan, tidak dapat penghasilan, tidak makan. Kalau tidak makan, bisa mati kita. Kalau yang dagangannya, berarti berakhir pada saat masuk ke sinetron ya? enggak. Kalau dagang itu, mungkin sekitar lima tahun, lima tahun saya jalani. Setelah itu, saya dapat kerjaan baru lagi. Oh, dapat kerjaan baru lagi setelah dagang? Iya. Kerjaan baru itu setelah, Alhamdulillah, dari hasil dagang-dagang dari pinggir jalan itu, saya kumpulin duitnya, saya beli mobil truck. Oke. Mobil truck? Saya beli mobil truck yang angkut-angkut kontainer, trailer namanya. Nah, saya sewain di Tanjung Priu. Dari situ, Alhamdulillah, ada rezeki lagi. Setelah berjalan itu, saya sewain, setiap ada hasil dari keuntungan, dari itu, saya beli lagi truck, mobil truck, terus saya sewain di Jakarta. Ternyata ada banyak jalannya ini, sudah banyak melalui ini, Dengawi jalan-jalan, sudah dari bisnis A, terus usaha B, lanjut lagi ke C, sampai akhirnya jadi pemain sinetron. Suka dukanya berarti banyak ya. Suka dukanya tinggal di ibu kota, supaya mungkin ada teman-teman yang mau ke ibu kota itu, yang baru mau coba, baru mau mulai juga dari nol, ini bisa belajar dari Dengawi teman-teman. Jakarta ini, kalau kita, apa ya, kalau kita sudah tahu enak. Oke, sudah tahu enak. Iya, intinya, kalau belum, harus banyak belajar lah. Karena di Jakarta ini, setilanya apa sih orang itu, orang bilang itu, kalau kita tidak, lihai-lihai kita yang dilihain orang. Jadi, memang harus berani juga, kedua berani dan, ya banyak, apa ya, berani harus banyak juga, banyak membaca. Saya kemarin itu banyak membaca juga, Jakarta ini bagaimana sih, kondisinya, tempat-tempatnya juga, di, apa, kena beda-beda kan loh, kayak wilayah-wilayah di sana kan. itu kita harus tahu juga, ini orang di sini, butuhnya bagaimana. Jadi, kita bisa beradaptasi, harus cepat beradaptasi lah. Ya, bergaul sama orang, ya haruslah kita bergaul, karena kita kan makhluk sosial kan. Nah, di Jakarta itu, harus juga banyak berteman. Nah, tinggal temannya yang mana, ya kita harus juga, yang, apa ya, kita berkumpul sama orang-orang yang positif-positif aja, ya kan. supaya kita bisa berubah. Nah, dukanya, apa kalau dukanya ya, ya sabar, karena memang, pasti ada duka di sana. Banyak kayak, jauh dari keluarga juga. Iya, pertama jauh dari keluarga. Kedua, kita dipaksa untuk, nggak boleh nyantai-nyantai. Karena kita dipaksa untuk, harus mandiri, di sana kan, karena tidak, tidak punya siapa-siapa. Karena kalau tidak, bisa, nggak, nggak pandai-pandai kita, apa, bereksplerasi lah kan, ya jadi, bete juga, misalnya kita di sana. Makanya, ya itu, artinya banyaklah bergaul lah. Banyak bergaul, ya. Membangun relasi. Membangun relasi, dan itu keberanian. Kalau berani, harus berani, melihat peluang gitu, pandai melihat peluang ya, Dengawi. Iya. Oke, nah dari 2007, sampai akhirnya 2021, teman-teman, balik ke Makassar, sekarang jadi pengusaha sukses, di budidaya ikan nila. Ini kita balik lagi nih, ke ikan nilanya. Sekarang, sudah punya berapa kolam nih, Dengawi, ikan nilanya? Alhamdulillah, dari awal lempat kolam, kemarin saya bikin, sekarang sudah hampir 30. Wih, dan itu masih di halaman rumah? Iya, masih di halaman rumah. Oke. Karena kalau di halamannya orang, kan bayang, bisa ngamu orang. Bisa ngamu. Tepangga, iya. Makanya kemarin, teman-teman ada yang mau bikin juga, karena terlihat, keren ya, bagus ya, itu anunya, bikin kolam begitu, gimana caranya? Saya bilang, kalau ada modal biar sedikit-sedikit aja dulu, tidak usah dipaksakan, bikin sedikit, bikin berapa kolam aja dulu. Setelah dia bikin, di tamannya kan, di busur, sampai iya, ternyata bukan di taman rumahnya dia bikin, di taman kota. Tidak boleh, orang mau lewat itu tidak benar. Saya bilang, kok juga salah, kenapa di taman kota? Maksudnya di taman rumah mulai, atau di pekarangan taman rumah pekarangan. Begitu. Akhirnya, oh gitu ya, iya. Akhirnya dia kasih masuk dalam rumahnya lagi, dia bikin lagi, akhirnya dia bikin lagi, anak teman dia bikin. Eh, sekarang saya bikin, bukan lagi di luar, saya bikin di dalam. Tapi selama saya bikin ini kolam, bisa bertengkar sama istriku? Saya bilang, kenapa bisa? Iya, di dalam rumah lagi dia bikin kolam, istrinya bagaimana? Istrinya masih tidur di luar kan? Saya bilang, salah kok juga, mestinya kok bikinnya di dalam. Di dalam pekarangan rumahmu. Di luar rumah, jangan di dalam rumah. Begitu. Aduh. Kita bercanda-bercanda. Berarti dari 4 kolam, akhirnya sekarang 30 kolam untuk berhidai ikan nilainya. Nah, ini lagi nih, Dengawi, buat teman-teman juga gitu, untuk tahu, kan dari pedagang, terus bisnis yang sewa-sewa mobil, terus juga jadi pemain sinetron. Nah, kenapa tiba-tiba akhirnya budidaya ikan, ini ilmunya dari mana nih? Apakah memang belajar dulu sebelumnya sama orang-orang tertentu, atau memang disekolahi dulu, atau bagaimana yang sampai akhirnya ini bisa sukses nih budidaya ikannya? Pastinya ini ada proses dan cara-cara tersendirinya dong. Iya. Kalau ikan, kenapa ikan? Karena pertama kan kita suka makan ikan. Kedua, saya selalu merasa ketakutan kalau ketemu, atau mendengar nama Ibu Susi. Dulu kan Menteri Perikanan, toh, kalau kita nggak makan ikan, katanya kita mau ditenggelamkan. Makanya saya budidaya ikan. Begitu. Nah, kedua juga, kenapa harus ikan? Karena ikan itu bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi dan juga bisa menjadi terapi. Terapi? Iya, buat kita supaya nggak gampang stres kalau kita kan main ikan kan. Tadinya kan saya main perasaan. Ternyata karena saya sering ditolak kan, setiap orang yang saya suka dulu. Sebelum punya istri. Iya, sebelum punya istri. Tadinya iya, saya main perasaan. Cuma, aduh, susah juga. Ternyata dipertahankan kan. Akhirnya, mending ikan aja lah. Kalau ikan kan, nggak mungkin kita mau ditolak. Iya. Atau juga kalau ikan bisa berpenghasilan, bisa menambah-menambah ekonomi kan. Nah, ketiga juga, itu kenapa ikan? Karena saya terinspirasi waktu itu. Saya syuting waktu dilihat orang di Bogor itu kan. Lagi happy. Lagi happy, bisa main sama keluarganya kan. Keempat juga itu, kenapa harus ikan? Ikan ini, siapa saja. Artinya anak-anak juga pasti senang. Nah, karena kebetulan juga anak-anak saya juga senang juga dengan main-main sama ikan kan. Nah, karena itu ikan lah. Artinya, enak lah jadi babalu ikan. Oke, jadi itu ya alasan-alasannya deh ngawih teman-teman. Kenapa memilih ikan, ya menyehatkan, bikin happy. Waktu sama keluarga juga, karena yang di pekarangan, jadi lebih banyak ya waktu sama keluarganya dibandingkan dulu, yang harus syuting dan lain-lain. Nah, untuk caranya sendiri, kita belajarnya dari mana? Saya belajarnya cuma otodidak. Otodidak? Iya, otodidak. Saya lihat kemarin itu orang di sana, budidaya ikan. saya coba pelajari, saya buka, baca buku. Sekarang kan gampang kan, kita bisa lihat tutorialnya apa di YouTube kan, semuanya bisa gampang. Oke, jadi otodidak ya. Otodidak. Tidak harus pelatihan dulu mungkin. tapi dari situ nanti saya kembangin lagi. Artinya, awalnya saya, otodidak dulu. Iya, bikin dari situ nanti saya baca-baca referensi. Dari situ juga saya, akhirnya nanti bertanya-bertanya ke orang, bagaimana pengalaman yang sudah pernah bikin gitu kan. Saya bertanya apa, bagaimana kedepannya, apa yang harus disiapi, bagaimana untuk pengembangan-pengembangan berikutnya. Memang harus, itu dulu, saya juga kemarin waktu mau bikin kolam itu, teman-teman pada itu juga sama saya, mau jadi apa ini, semuanya yang tidak bikin kan. Saya bilang, tidak apa-apa, untuk memulai usaha itu, tidak mesti harus kita menguasai dulu. Karena kalau mau dikuasai dulu ilmunya, kapan mau eksekusinya, karena untuk proses belajar itu kan pasti lama, membutuhkan waktu kan. Tapi makanya jalan saja dulu. Jalan sambil belajar. Belajar. Tapi kalau menurut saya, jangan juga jalan sambil belajar. Karena ini kalau mau jalan, ya jalan saja. Nanti waktu belajar, belajar. Oke. Jangan digabung-gabungin. Kayak gitu. Alhamdulillah, ya harus memulai lah dulu. Harus memulai. Niat. Harus ada niatnya. now way to-nya dulu kita kasih, apa namanya, kita kasih kuat dulu. Orang mungkin, teman-teman mungkin bilang enak waktu kita sudah panet. Ya kan? Padahal, ada dukanya juga. Dan semuanya kita usaha itu berjalan dengan baik-baik saja. Saya juga kadang kemarin waktu pernah mengalami masa-masa ya stress juga. Yang pals, budaya ikan. Iya. Ketika budaya ikannya banyak yang mati. Oke. Karena pengaruh-pengaruh apa, keteledoran saya kan. Kayak sistem, sistem apa namanya itu, oksigen dari si di kolam itu bermasalah. Dari sistem pakannya juga. Oke, berarti semua itu harus benar-benar diperhatikan ya? Iya, harus diperhatikan. Harus dikasih perhatian. Bukan cuma istri saja yang harus diperhatikan. Ikan juga. Ikan juga. Berarti ada misalnya nyeserita ini. Iya, itu ikan. Ikan. Iya. Jadi kalau ada masalah-masalah di rumah, saya larinya paling ke ikan. Sudah ada pelariannya ternyata dengan teman-teman. Iya. Oke, jadi ada juga suka dukanya tentunya. Nah, kalau boleh berbagi tips mungkin untuk teman-teman ini supaya teman-teman tahu dan bisa menghindarinya. ini kesulitan-kesulitannya atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan juga dalam budidaya ikan nilai itu seperti apa? Supaya mungkin teman-teman di luar sana yang nonton, yang baru mau coba juga untuk budidaya ikan jadi tahu, oh, saya tidak boleh melakukan ini supaya tidak gagal. Iya, kalau yang harus dilakukan pertama ya semangat saja dulu. Semangat. Semangat saja dulu untuk memulai. Karena untuk memulai dan kedua juga untuk memulai mulailah yang kecil-kecil saja dulu. Itu berapa kolam. Jadi bisa gampang untuk diatasi. Iya, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu apa ya, kayak pengadian begitu kan. Ya, artinya kecil-kecil saja dulu. Dari situ. Kita bisa ambil pelajaran, bisa dapat pengalaman dari situ. Betul, betul. Jangan langsung juga. Karena kecuali kalau kita tahu ilmunya ya sudah tahu sistemnya bagaimana ya tidak masalah. Tapi kalau kayak saya kemarin memang tidak tahu apa-apa. Memang dari nol bagaimana saya tidak tahu bagaimana silsilahnya ikan nilai juga ini saya tidak tahu dari mana. Tapi ya itu saja saya pelajari dulu. Oh, ini ikan. Dia sukanya kalau dalam kolam yang diameter-diameter 3 sama pama. luas kolamnya kan. Nah, dia jangan terlalu banyak. Saya dulu kemarin isinya sampai 2 ribu, sampai 3 ribu. Terlalu padat. Akhirnya, ikannya lengap juga kan. Nah, ternyata harus ada setengah dari itu. Kalau bisa, jangan sampai kalau kolam yang diameternya 3 meter, paling kita isi sekitar seribu. Seribu ekor, seribu dua ratus lah. Jadi ikannya itu bisa leluasa bergerak. Kalau terlalu padat kan bisa susah. Iya, kayak padat, merayap. Iya kan? Jadi kayak traffic gitu juga, macet juga kan. Jadi dia ber, apa namanya, pertumbuhannya pasti berpengaruh. Oke, nah ini teman-teman wajib tahu juga ini untuk itu ya, bagaimana awalnya. Jangan sampai kayak gagal gitu, mati. Harus diperhatikan juga kolamnya berapa, ikan yang bisa ditampung, dan lain-lain. Oke, nah kita beralih lagi nih Denk Awi. Saya dengar-dengar juga kalau mau buat film. Ya, insya Allah. Oke, filmnya seperti apa nih? Saya punya cita-cita. Oke. Karena waktu saya main sinetron itu, waktu saya main sinetron, saya belajar. Saya sadar bahwa ilmu saya tidak ada. Masih kurang. Saya pergi belajar sekolah acting. Tempat ya sekolah acting. Iya, saya sekolah acting. Saya pergi di sekolah acting di punya Kak Aditya Gumai. Nah, Kak Aditya Gumai ini yang biasa kalau kita dengar Lenong Bocah, nah saya sekolah di situ. Di daerah Kuningan, di Jakarta. di tepatnya itu di pusat perfelemen Usmar Ismail. Dari situ saya belajar. Dari situ saya belajar, saya lihat orang-orang profesional di situ memang sekolah. Saya lihat kan aktor-aktor banyak juga yang sudah main di TV bahkan masih belajar di situ. Nah, untuk mengasah kemampuannya kan. Nah, dari situ saya bikin sekolah acting juga. Saya belajar, berapa lama saya belajar, akhirnya saya bikin juga sekolah acting. Di Jakarta? Di Jakarta. Tepatnya di daerah Kemayoran. Nah, dari situ. Pas berjalan, pas pandemi, terakhir itu pandemi berhenti tuh. Saya mulai 2019, ya 2019, sampai 2002 saat itu tutup. Karena pandemi kan, karena tempat saya itu kan berdekatan dengan Wismatlet, ya tempat penampungan orang-orang COVID-19 itu kan. Nah, gedung saya berdekat dari situ. Tempat saya bikin. Jadi tutup. Karena nggak bisa kan orang keluar waktu itu kan. Iya. Nah, setelah saya pulang ke kampung sini, barulah muncul ide mau bikin film. Nah, ini makanya insya Allah ada, sudah ada saya, skripnya saya sudah bikin. Oke, sudah. Masih ceritanya tentang, masih cerita-cerita tentang pengalaman saya. Oh, jadi mau mengangkat kisah hidupnya dengan? Nggak juga, bukan juga kisah hidup saya, tapi sebagian. Oke. Jadi kisahnya itu yang saya mau bikin, setelah saya tulis-tulis, sedikit masih, ya itu masih apa, saya bikin, saya tulis, kisah tentang anak muda yang merantau. Yang merantau dengan segala macam kondisi-kondisinya, ya kan, kejadian-kejadian mulai yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, kan pasti banyak lah nanti di sana kan. Itu karena, apa, karena itu, kayak saya nih, kan pengalaman saya, waktu saya pertama datang dulu itu di Jakarta dulu itu, saya kan masih lugu, gampang percaya sama orang. Masih polos. Masih polos. Jadi waktu itu, saya datang di sana, ini bagi saya ini lucu, kalau saya ingat kejadiannya, nah itu yang selalu saya ingat. Pura-pura, waktu itu, karena jalanan di sana itu, saking banyaknya kan jalan, nah saya kan juga, malu juga bertanya-bertanya, akhirnya saya jalan aja, terus saya ikuti kan jalan, semestinya saya harus bertanya. karena saya, supaya tidak salah jalan. Saya jalan, akhirnya salah jalan. Kenapa setiap kali saya jalan ini, pas di daerah, di Ancol, di Ancol nih. Biasanya kita masukkan belok kiri, terus untuk masuk ke tol kan, saya, kecepatan belok kirinya. Pas saya lihat, ini jalanan kok, semakin lama, semakin jauh dari, yang terang kan, dari yang, jadi itu, saya dapat, jalan namanya, jembatan Volker. Di daerah jembatan Volker, nah itu kan, jembatan Volker itu kan, yang di filmnya, si manis jembatan Ancol. Yang orang biasa, syuting-syuting film, si manis jembatan, dulu waktu kita, saya masih kecil dulu, ada film si manis jembatan Ancol kan. Yang sana, hantu-hantu itu kan. Saya bertanya, kok ada tulisan, Volker begitu, saya ingat, ini kenapa semakin jauh, ini jalan, baru malam. Jam 12 lah, ini juga hampir jam 1. ini kok jadi begini, tambah sepi lagi saya lihat kan, semakin gelap, semakin, saya baru teringat, ini kan jembatan yang angker ini kan, saya bertanya sama orang, kebetulan ada orang, yang jual-jual gitu kan, tanya, beh, saya mau tanya, bang, jalan menuju ke daerah, Raksalemba di mana, karena patokannya lah kan, dia diam aja, dia diam. pas saya lihat, dia diam. Serem kan, waktu itu kejadiannya serem itu. Saya bertanya, dia tiba-tiba, dia hilang itu orang. Iya beneran, saya hilang, atau mungkin saya perasaan saya, karena takut, waktu itu saya takut. Akhirnya, saya nginep di mana, nginep di rumahnya orang. karena sakit takut, aku pulang kan, saya minta tolong sama orang di sana, bu, kenapa? Eh, om, kenapa saya minta tolong, besok pagi saya pulang, saya tidak tahu jalanannya ke mana, sama ini saya kan, saya bilang, oh iya, nginep, nginep di rumah orang. Garang-garang cuma salah jalan. Sampai nginep di rumah orang, salah jalan, yang tidak mau bertanya. Lagu-lagu tuh, badan norak kan. Aduh, oke, ini terasa mungkin, sudah hampir, 30 menit kan lebih, kita bergencang-gencang. Jambrut gitu, 30 menit. 30 menit ya? Iya, kayak jambrut kan, ada lagunya jambrut. Iya, nah, terakhir mungkin, boleh dikasih motivasi dulu, mungkin teman-teman, harian rakyat sosial gitu, pemirsa, ini setelah melihat sejarahnya Deng Awi, yang pokoknya apapun dihantam gitu, selagi baik, tidak takut untuk memulai. Nah, ini pastinya, banyak anak-anak muda juga yang menonton, boleh mungkin dari Deng Awi, closing statementnya, untuk memotivasi anak-anak muda gitu, supaya tidak takut gagal, seperti Deng Awi. Silahkan. Jadi, ada kata, sebahagia cerita ini sedikit ya, jadi dulu ada kejadian di daerah Irak, Bahadat, Irak. Jadi ada seorang raja, dia memanggil, ini raja ini, dia panggil, orang, seniman, dia panggil, dia tanya itu raja, seniman, kau kasih saya satu kalimat, kata, tapi itu kata saya selalu ingat, tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele, itu dua poin saja. Simple pada kejahat. Terus senimannya bilang, ada satu, kata apa itu, semua pasti berlalu. Jadi, waktu, dia bilang begitu, semua pasti berlalu. Waktu raja itu, punya masalah, dia selalu ingat, ketika dia ada banyak masalah, semua pasti berlalu. Ketika dia punya, dia senang, semua pasti berlalu. Jadi, semuanya pasti berlalu. Jadi, kalau saya kasih saran, atau masukan buat anak-anak muda kita kan, ya, memang harus memulai. Artinya, memulai sesuatu, nggak usah menunggu yang, harus sempurna dulu, perfect begitu kan, mulai aja, jalan aja dulu. Terus, kedua, istilahnya kita merantau, itu penting. Penting sekali. Banyak hal-hal yang, maka kita bisa temukan, kalau kita merantau. Anak muda harus merantau ya? Harus merantau. Karena di luar sana, ada hal-hal besar, yang tidak biasa kita lihat, di tempat kita. Di luar sana, orang sudah biasa-biasa aja. Nah, kayak, apa yang saya lihat kemarin kan, di kampung saya, saya lihat, orang pengajian itu kan, tidak ada kan, kita di pengajian itu, di sekitar, sampai 15-20 ribu orang, di jalanan sikir kan, jarang-jarang kita temui kan. Nah, kalau di sana, hampir tiap hari kita bisa temui. Jadi, masompa lah, atau, hijrah, atau, merantau lah. Ada ilmu yang banyak kita dapat di situ. Oke, itu dia teman-teman, yang anak muda jangan lupa, untuk coba merantau gitu. Ada banyak hal lagi di luar sana, yang lebih besar, yang bisa kita lihat ya. Dengawi sudah membuktikannya, jadi buat anak muda, jangan juga takut gagal ya. Harus semangat. Oke nih Dengawi, terima kasih banyak, sudah bersedia hadir, di Rakyat Selesal, sudah mau ngobrol-ngobrol, sama kita juga, berbagi pengalamannya, yang sangat inspiratif gitu, sampai akhirnya sekarang, sukses menjadi, pembudidaya ikan milah. Baik, terima kasih lagi, saya ucapkan sekali lagi buat Dengawi, dan untuk pemirsa harian Rakyat Selesal, semoga video ini, membawa manfaat, untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya, Wassalamualaikum Wr. Wb.